Ex-mentan Syahrul Yassin Limpo, SEL, kembali datang ke Bares Krim Polri untuk dimintai keterangan tambahan dalam kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri. Pada Jumat, 12 Januari 2024, hari ini, SEL tiba di Bares Krim Polri, Jakarta Selatan, sekira pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat turun dari mobil hitam milik penyidik KPK dengan mengenakan kemeja batik yang dibalut rompi tahanan lembaga antirasuah berwarna oran tersebut. Tim kuasa hukumnya yang telah menunggu di dekat mobil kemudian menyambut dan menyalaminya. Saat masuk ke gedung Bares Krim, ex-gubernur Sulawesi Selatan itu melempar senyum kepada awak media. Dengan tangan di Borgol, SEL terlihat membawa map biru seperti pemeriksaan pada Kamis, 11 Januari 2024, kemarin. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!